Praktisi spiritual ungkap bencana yang terjadi di China adalah karma dari penyebaran virus COVID-19. Seperti yang kita semua tahu banyak media sosial bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di China akhir-akhir ini. Bencana alam yang melanda China tersebut bermacam-macam dari banjir, longsor, badai pasir, dan lain-lain. Bencana alam yang melanda China tersebut juga memakan korban jiwa yang sangat banyak. Mulai dari yang luka ringan, sedang sampai ada yang meninggal dunia. Seorang praktisi spiritual pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa bencana alam tersebut adalah bagian dari pengadilan alam semesta. Dilansir dari kanal Youtube Ngaju Rosso, seorang praktisi spiritual asal Yogyakarta yang akrab dipanggil Gustrovik ini mengungkapkan jika bencana besar di China adalah karma dari penyebaran COVID-19. Dalam video tersebut, ia menjelaskan kalau akan ada beberapa daerah di Indonesia hingga dunia akan dilanda bencana besar. Bentar lagi Sumatera, Kalimantan, tapi paling banyak di luar negeri nanti, ungkapnya. Ia mengungkapkan bahwa yang membuat virus COVID-19 ini akan dilanda bencana seperti angin yang sangat besar. Yang membuat corona ini besok tonton saja akan diguncang oleh angin. Bahkan Gustrovik menyebutkan kalau akan ada satu wabah penyakit yang lebih hebat dari virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Akan ada pageblok nanti, ada satu wabah yang lebih hebat dari corona. Gustrovik juga menjelaskan kalau zaman sekarang kalau perang sudah tidak memakai tembak akan tetapi menggunakan angin yang dimana kalau dimasukkan ke virus manusia akan remuk. Ia juga memprediksi kalau Gunung Merapi akan meletus saat bulan Ramadan nanti. Kalau ini prediksi bisa salah bisa benar. Yang jelas kalau orang Islam ada wali kutub, ada wali yang dua itu menjaga kutub utara dan kutub selatan. Kalau orang Jawa ya kutub utara itu bagong, kutub selatan itu gareng. Kalau Merapi itu petruk. Lihat saja bulan Ramadan nanti akan meletus ungkapnya. Kekejaman Cina dikuliti habis-habisan. Mantan tahanan politik ini bongkar penyiksaan yang diterimanya. Selama di kem penjara Tiongkok, saksikan sendiri organ tubuh rekan-rekannya diambil paksa hidup-hidup. Di masa lalu, Cina memang terkenal dengan kekejamannya terhadap siapa saja yang berani melawan. Salah satu kisahnya datang dari wanita yang satu ini. Seorang wanita asal Cina yang kini hidup di Amerika menceritakan kisahnya ketika dijebloskan ke kem konsentrasi mirip Nazi di Cina. Meski mengalami penyiksaan yang kejam, dia beruntung bisa selamat dari penjarahan organ tubuh yang banyak dialami tahanan lainnya. Jennifer Zheng adalah seorang praktisi Falun Gong. Sebuah meditasi yang oleh pemerintah Cina dipercaya sebagai aliran terlarang. Melansir Daily Mirror Rabu 17 Juni hampir 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara brutal di Beijing, Zheng menyoroti tentang penyiksaan fisik dan mental yang dialaminya. Selama 16 jam sehari, Zheng berdiri di bawah sinar matahari dan menghafal peraturan kem sampai dia pingsan. Seorang penjaga akan menyetrumnya dengan tongkat listik agar Zheng terbangun kembali. Setelah berhasil selamat dan memulai kehidupan barunya di New York, Zheng menceritakan kembali kisahnya sambil mendesak masyarakat internasional untuk memberi tekanan pada otoritas Cina terhadap perlakuan mereka pada Uyghur. Keterlibatannya dimulai setelah adanya publikasi laporan tentang pengambilan paksa organ tubuh dari tahanan di Cina. Laporan itu memaparkan secara detail bagaimana praktek mengerikan ini berlanjut hingga hari ini. Sangat menyedihkan karena kami gagal menghentikan mereka ketika mereka melakukan ini pada Falun Gong, kata Zheng kepada Mirror Online tentang program yang dikelola negara untuk pengambilan organ secara paksa. Dunia Barat mendanai penganiayaan ini dengan berinvestasi di Cina. Partai Komunis Cina sekarang memiliki kekuatan untuk memperluas pembunuhan masal ini pada Uyghur dan rakyat Hong Kong. Hampir setiap orang di Cina berada di bawah pengawasan. Setidaknya kita harus mengatakan dengan keras ini tidak boleh terjadi dan berdiri melawan kejahatan Partai Komunis. Kita dapat membantu orang-orang Cina memiliki akses gratis ke informasi gratis di luar negeri dan mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan warga negara kami pergi ke Cina untuk melakukan transplantasi organ. Penanganan Zheng bermula pada tahun 1992 ketika dia kehilangan banyak darah setelah melahirkan putrinya. Selama bertahun-tahun dia berada di rumah sakit tidak dapat bekerja dan sedih sampai suatu hari dia diberi buku yang menjelaskan metode pengajaran Falun Gong. Saya membaca buku-buku dan semua pertanyaan saya tentang kehidupan manusia dan alam semesta semuanya terjawab. Zheng menjelaskan tentang latihan spiritual yang menggabungkan meditasi dengan filsafat moral dan keluarga negaraan. Cukup mudah untuk berlatih, Anda pergi ke taman atau melakukannya di rumah. Lima latihan yang memakan waktu dua jam, pilihlah kasih sayang dan toleransi. Setelah sebulan berlatih di setiap hari, Zheng mengklaim bahwa dia bisa keluar dari rumah sakit dan bebas dari sejumlah penyakit hati, menurut dokternya. Ketika dia dan banyak orang lainnya menemukan makna kehidupannya dalam ajaran Falun Gong, otoritas Cina justru semakin waspada terhadap gerakan tersebut. Pada 20 Juli 1999, pasukan keamanan mulai melakukan penangkapan masal pada anggota Falun Gong di seluruh negeri. Zheng ditangkap pada hari pertama itu dan ditahan sebentar di pusat olahraga. Pada bulan Desember tahun itu, dia ditahan selama dua hari di gedung yang sama setelah menghadiri persidangan salah satu praktisi gerakan. Dua bulan kemudian, dia ditahan selama satu bulan karena mengadakan pertemuan dengan dua orang yang pergi ke lapangan Tiananmen untuk memprotes sebelum polisi menarik Zheng dari tempat tidurnya pada jam 2 pagi pada tanggal 13 April. Zheng mengenang sejak menit pertama mereka berada di kamp, para tahanan dipaksa untuk menundukkan kepala dan berjongkok atau berdiri. Bahkan ketika polisi berbicara kepada mereka, mereka tidak diizinkan mengangkat kepala. Mereka berdiri seperti itu selama 15 atau 16 jam pada hari pertama. Banyak wanita tua tidak tahan sehingga mereka pingsan dan polisi menggunakan tokat listrik untuk menyetru mereka. Pada hari kedua, mereka dipaksa berdiri tanpa melihat ke bawah selama 16 jam. Mereka harus membaca peraturan kem kerja paksa. Zheng mengatakan, Saya pikir saya sudah gila, saya tidak tahan, saya pikir pikiran saya mati, itu adalah siksaan. Saya ditarik dan dibawa ke tanah, saya menggunakan tokan listrik di tubuh saya sampai saya kehilangan kesadaran. Saya kemudian dipaksa berjongkok di bawah sinar matahari dan kemudian ditendang oleh petugas polisi jika saya pindah. Terima kasih telah menonton!